Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mengklik video ini Untuk di video kali ini saya akan suguhkan kepada kalian sejarah pahlawan yang lahir di Bonjol, Pasaman di Sumatera Barat Sosok pahlawan ini juga seorang ulama yaitu Muhammad Sahab Simak terus videonya Bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu karena subscribe itu penting untuk membantu channel ini Biar channel ini selalu memberikan informasi tentang sejarah Tempo dulu Muhammad Sahab atau lebih dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol adalah seorang ulama pemimpin sekaligus pejuang yang tercatat dalam sejarah kebangsaan Indonesia Ia memiliki peran penting dalam melawan Belanda ketika Perang Padri yang terjadi pada tahun tahun 1803 hingga 1838 Imam Bonjol lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772 Ia merupakan anak dari pasangan Bayanuddin dan Hamatun Ayahnya adalah seorang alim ulama dari sungai Rimbang, Suliki Sebagai anak seorang alim ulama Imam Bonjol tentu dididik dan dibesarkan dengan nafas Islam Sejak tahun 1800 sampai 1802 Imam Bonjol menimba dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam di Aceh Usai menuntaskan masa pendidikannya ia pun mendapat gelar Malin Basah yang gelar untuk tokoh yang dianggap besar atau mulia Sebelum berperang melawan pasukan Hindia Belanda Imam Bonjol terlibat berseteru dengan kaum adat Ketika itu kaum padri yang didalamnya juga termasuk Imam Bonjol hendak membersihkan dan memurnikan ajaran Islam yang cukup banyak diselewengkan kala itu Kalangan ulama di kerajaan Pagaruyung menghendaki Islam yang sesuai dengan ahlus sunnah wal-jamaah dan berpegang teguh pada Al-Quran serta sunnah-sunnah Rasulullah S.A.W. Dalam proses perundingan dengan kaum adat tidak didapat sebuah kesepakatan yang dirasa adil untuk kedua belah pihak Seiring dengan macetnya perundingan kondisi pun kian bergejolak hingga akhirnya kaum padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815 Pertempuran pun pecah di Koto Tangah dekat Batu Sangkar Pada Februari 1821 kaum adat yang tengah digempur menjalin kerjasama dengan Hindia Belanda untuk membantu melawan kaum padri sebagai imbalannya Hindia Belanda mendapat hak akses dan penguasaan atas wilayah darek pedalaman Minangkabau salah satu tokoh yang menghadiri perjanjian dengan Hindia Belanda kala itu adalah Sultan Tangkal Alam Bagagar anggota keluarga dinasti kerajaan Pagaruyung kendati disokong oleh kekuatan dan pasukan kolonial dalam peperangan kaum padri tetap sulit ditaklukan Oleh karena itu Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal Jones Pande Bos mengajak pimpinan kaum padri yang kala itu telah diamanahkan kepada Imam Bonjol untuk berdamai Tanda dari perjanjian damai tersebut adalah dengan menerbitkan maklumat perjanjian masang pada tahun 1824 Namun pemerintahan Hindia Belanda memang tidak sungguh-sungguh memiliki etikat baik dan ingin berdamai dengan kaum padri India Belanda melanggar kesepakatan damai yang telah mereka buat dengan kaum padri dengan menyerang negari Pandai Sikeg Pada tahun 1833 kondisi peperangan pun berubah kaum adat akhirnya bergabung dan bahu-membahu dengan kaum padri melawan pasukan kolonial Bersatunya kaum adat dan padri ini dimulai dengan adanya kompromi yang dikenal dengan nama pelakat puncak atau ditebak patah Dari sana lahirlah sebuah konesus adat Basandi Syarak yakni adat berdasarkan agama Bergabungnya kaum adat dan kaum padri tentu semakin menyulitkan pasukan Hindia Belanda Kendati sempat melakukan penyerangan bertubi-tubi dan mengepung benteng kaum padri di Bonjol pada Maret hingga Agustus 1837 hal tersebut tak mampu menundukkan perlawanan kaum padri Hindia Belanda bahkan tiga kali mengganti komandan perangnya untuk menaklukkan benteng kaum padri tersebut sadar bahwa taktik dan strategi perangnya kalah oleh kaum padri pemerintah Hindia Belanda pun mengambil jalan pintas pada tahun 1837 mereka mengundang Imam Bonjol sebagai pimpinan kaum padri ke Palupuh untuk kembali merundingkan perdamaian berbeda dengan sebelumnya kala ini Hindia Belanda memanfaatkan momen perundingan untuk menjerat Imam Bonjol sesampainya di Palupuh Imam Bonjol ditangkap tak hanya ditangkap pemimpin kaum padri itu pun diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat perjalanan pengasingan Imam Bonjol tak berhenti di sana dia sempat dibuang ke Ambon pengasingannya terhenti di Lotak, Minahasa dekat Manado, Sulawesi Selatan di tempat pengasingannya yang terakhir itu Imam Bonjol mengebuskan nafas terakhirnya pada 8 November 1864 sosok Imam Bonjol memang sangat patut menjadi seorang pemimpin yang dimuliakan ia tidak hanya berjuang memurnikan ajaran dan nilai-nilai Islam tapi ia pun rela mempertaruhkan hidupnya untuk melawan pemerintahan kolonial Hindia Belanda cukup itu saja di video kali ini tentang sejarah pahlawan Tuhanku Imam Bonjol jika ada salah-salah kata saya mohon maaf dan dari isi cerita ini kasih kritikan di kolom komentar jika kalian suka videonya jangan lupa di like dan jika videonya bermanfaat jangan lupa di share di sosial media kalian masing-masing bagi yang belum subscribe di subscribe dulu karena subscribe itu gratis untuk membantu channel ini biar channel ini selalu memberikan informasi tentang sejarah tempo dulu terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati